Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ngopi tutorial dimanapun anda berada pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman bagaimana caranya membuat soal di google form secara otomatis seperti itu ya tanpa input manual tanpa kopas satu-satu sehingga nanti teman-teman bisa langsung membuat soalnya tanpa kerepotan seperti itu bagaimana tutorialnya tentunya sebelum kita masuk tutorial teman-teman bisa klik like, komen, dan subscribe channel ini sehingga nanti saya semangat untuk membuat konten-konten yang lebih bermanfaat selanjutnya oke kita langsung masuk ke tutorialnya oke baik teman-teman untuk membuat soal secara otomatis kita pakai aplikasi dari office yaitu google microsoft excel ya seperti itu nanti kawan-kawan bisa membuat draft seperti ini untuk kolom pertama ini adalah kolom soal nanti teman-teman bisa ubah misalkan soal nomor satu ini nanti bisa teman-teman delete sehingga menjadi soal misalkan berapakah jumlah provinsi yang ada di indonesia seperti itu nanti teman-teman bingung aja disini kemudian opsinya ada 4 kalau SD kalau SMP dan SMA naik mungkin ada 5 opsi seperti itu kemudian setelah membuat opsi kemudian kita buat kuncinya atau jawaban yang benar di kolom F seperti itu kemudian skornya berapa nah kebetulan karena disini saya membuat 10 soal kita demonstrasikan 10 soal maka setiap soal benar akan mendapat jawaban 10 seperti itu nah kalau sudah nanti teman-teman tinggal simpan saja cip, excel kita namai saja misalkan kita buat folder baru saja yang satu misalkan oke ini kita namai kemudian soal otomatis di google form seperti itu dan kita pilih ya kalau sudah ini kita silang saja lalu langkah selanjutnya kita masuk ke google drive seperti itu ya kemudian kita masuk google drive ya seperti ini ya kawan-kawan ya google drive lalu file yang sudah kita buat tadi kemudian kita upload ke sini nah tadi saya nyimpannya dimana ya nah disini nah jalan soal otomatis di google form kemudian kita open lalu kita upload nah sudah ter-upload seperti itu nah kalau sudah nanti file yang sudah kita upload kita klik kanan saja kemudian kemudian open width nya nanti kita pakai google sheet seperti itu nah kalau sudah muncul di google sheet seperti ini nah nanti teman-teman langkah selanjutnya adalah tinggal di save as saja save as google sheet seperti itu oke sehingga disini sudah ada dua buah file latihan file otomatis tadi yang satu formatnya excel yang satu formatnya google sheet atau google spreadsheet seperti itu nah kalau sudah lalu langkah selanjutnya apa langkah selanjutnya adalah kita buat baru atau klik new ini kemudian kita masuk ke google form seperti itu ya kemudian blank form seperti ini oke seperti ini teman-teman ya kemudian kalau sudah kita pakai tools yang namanya form builder nah teman-teman nanti bisa klik titik 3 di bawah di mana ini kanan-anat kemudian teman-teman arahkan ke bawah kita klik add-ons seperti ini kemudian nanti kita cari form builder seperti ini ya ini teman-teman bisa search disini form builder ya atau ke bawah tadi sudah ketemu nah ini form builder ini kita klik aja kemudian kalau sudah kita install kemudian kita continue itu yang lancangnya nah continue karena ini pertama kali saya pakai form builder maka saya masuk pakai akun email saya seperti itu seperti biasa sehingga nanti kita akan diarahkan kemudian klik allow aja kita tunggu process meninstall form builder has been installed kita klik dan kita silang sehingga disini sudah muncul add-on form builder itu ya kan teman-teman ya tetapi sebelum kita masuk atau sebelum kita menggunakan ini form builder ini kita kasih judul dulu misalkan marian soal ulangan banyak apa matematika kemudian kalau sudah supaya disini judulnya sama seperti ini tinggal klik aja ini sudah sama seperti itu kemudian kalau sudah tentunya dalam membuat soal itu ada identitas nama siswa yang harus dimasukkan bahkan disini kita isi aja nama siswa opsinya nanti adalah jawaban pendek seperti itu kalau nanti teman-teman mewajibkan atau mengharuskan ini disi dijenak aja diaktifkan sehingga nanti muncul nama siswa harus disi ada tanda bintangnya seperti itu kemudian setelah itu nomor 2 kita masuk ke misalnya apa ya kelas kelas ini kita ubah ke jawaban bandet kemudian misalkan nomor absen seperti itu oh iya kelasnya tadi kita wajibkan untuk disi kemudian nomor absennya nanti juga kita wajibkan untuk disi nah nanti misalkan teman-teman mau membuat token soal seperti itu biar keren nomor token seperti itu nanti teman-teman tinggal pilih aja short answer seperti itu kemudian bagian nomornya ini regular expression isinya apa misalkan semangat belajar seperti itu nah kemudian kita wajibkan seperti itu sekarang kalau sudah kita masuk ke bagian selanjutnya misalkan bagian soalnya ya misal soal seperti itu nah di bagian ini ini nanti kita pakai form builder ini kita klik aja seperti yang sudah kita install tadi kemudian kita klik start nah disini ada beberapa pilihan ya sumber dari soalnya itu apakah dari google form google sheet google doc atau google slide nah tadi atau pada kesempatan kali ini kita akan belajar menggunakan google sheet maka tinggal klik aja masalahnya dari google sheet nah sehingga disini muncul latihan soal otomatis tadi yang sudah dalam bentuk google sheet seperti itu kemudian kita klik nah ini select ya seperti itu ya kan kawan ya sehingga nanti muncul disini ya latihan soal otomatis sudah masuk disini kemudian kita masuk tabnya tab berapa nah tadi yang sheet ini sorry tabnya adalah sheetnya sheet 1 kita masukkan aja sheetnya sheet 1 ya kemudian ini kita masuknya quiz ya jadi itu question question and answers ini quiz berarti kalau kita buat soal berarti kita masuknya ke quiz kemudian enter range range itu adalah dimana soal dan jawaban itu berada nah kita masuk ini kita silang aja berarti kalau soalnya mulai dari sini nanti nah ini kelihatan dari A2 sampai G11 itu yang teman-teman masukkan A2 sampai G11 oh sorry G09 tuh nah kemudian kalau sudah question at kolom pertanyaan berada pada di kolom mana tadi kita lihat nah kolom A oke kita masukkan aja A deskripsi karena kita gak pakai deskripsi gak usah diisi required ini dimana kalau gak gak pakai itu tadi gak usah disindak apa tipennya tadi karena multiple choice karena di kolom juga gak ada kita gak ada gak usah pakai nah kemudian jawaban nah jawaban tadi berarti mulai dari kolom B ya kemudian akhir dari jawaban tadi kita masuk awalnya kan dari kolom B ini kemudian akhir dari jawaban kolom E seperti itu kita masukkan aja kolom E oke add other kolom gak usah diisi aja kemudian correct answer add kolom berapa jawaban yang benar di kolom berapa kita masuk jawaban yang benar berarti kolom F kita masukkan aja F seperti itu kemudian point atau nilainya kita masukkan di G tadi kemudian kita klik hit kemudian kalau sudah kita masuk ke bawah kita geser ke bawah sehingga disini sudah muncul 10 soal tadi nah kemudian kalau sudah kita masuk import kita klik aja import selected sehingga nanti soal yang ada disini akan berpindah ke sini kita tunggu prosesnya sampai selesai nah kalau prosesnya sudah selesai otomatis 10 soal tadi akan berpindah ke sini jadi di kolom A tadi soalnya otomatis pindah ke sini kemudian opsinya akan pindah ke sini kemudian poinnya juga bisa langsung masuk ke sini 10 poin terus kemudian jawabannya nah ini kemudian jawabannya pun sudah masuk ke sini seperti itu nah tuh seperti itu ya kan kawan lalu bagaimana cara mengirim siswa mengirim soal ini ke siswa nanti tinggal kita klik send seperti itu lalu bagaimana cara membatasi siswa supaya hanya mengerjakan satu soal persiswa seperti itu kita klik setting saja kemudian nah ini bagian general ini batasi limit to satu respon jadi setiap anak atau setiap siswa dalam mengisi itu akan hanya mengisi sebanyak satu kali seperti itu ya nah kalau sudah kita presentasinya ini tidak usah disi kemudian bagian quiznya ini nah ini make quiz benar release grade apakah immediately atau segera setelah setiap pengisian jawaban atau nanti setelah manual review nah seperti itu nah kalau sudah supaya nanti siswanya itu bisa langsung melihat berapa nilai yang sudah didapatkan kita centang main value seperti itu kemudian kita klik save seperti itu kemudian kita lihat hasilnya seperti apa nah ini nama siswa seperti ini kita masukkan kelasnya berapa nomor asetnya berapa kemudian nomor tokennya tadi nah karena tadi kita mengharuskan setiap jawaban disini untuk mengisi maka apabila disini tidak disisi maka akan menjadi merah this is a required question seperti itu misalnya kita klik A kelasnya B absennya C nah kemudian tokennya tadi berapa ya tokennya semangat belajar seperti itu copy tokennya nanti semangat belajar nah kemudian nomor absennya sehingga nanti akan muncul seperti ini kawan-kawan ya nah seperti itu soal nomor 3 misalkan ABCD soal nomor 4 ABCD dan kita silangatnya kemudian bagaimana cara mengirim ke siswa kita klik disini ada tombol send send via apa apakah via email via link atau via embed seperti itu nah biasanya saya pakai ini nah karena disini terlalu panjang terlalu panjang nanti kita bisa perpendek seperti itu atau shorten sehingga tautannya tadi menjadi lebih pendek seperti itu kemudian kita tinggal copy kemudian kita bagikan ke WA group atau ruang belajar dimana siswa belajar secara virtual sehingga nanti siswa kalau sudah mengaklip tautan tadi bisa masuk atau mengakses ke soal yang sudah kita buat secara otomatis seperti itu sangat mudah sekali bukan teman-teman saya kira itu dulu tutorial pada kesempatan kali ini kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi bagi teman-teman yang baru mengikuti channel ini silahkan klik like komen dan subscribe supaya nanti di lain waktu saya bisa membuat video-video yang lebih bermanfaat seperti itu terima kasih sudah menyaksikan saya Goyal Luda copy tutorial Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh